Terakhir, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terus terjadi. Nuraini, seorang tenaga kerja Salusa Tenggara Barat Lumpuh, dia nemajekannya saat bekerja di Kuwait. Tidak hanya itu, Nuraini juga tidak digaji meski sudah bekerja selama 9 tahun. Nuraini kini harus hidup dengan bantuan kursi roda. Perempuan asal Sumbawa ini masih trauma, tidak mampu menceritakan penyiksaan yang kerap diterimanya selama menjadi pembantu rumah tangga di Kuwait. Selain disiksa dan gaji tidak dibayar, Nuraini juga dilarang sama majikan untuk berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia sampai akhirnya sesama tenaga kerja Indonesia menyelamatkannya dan membawa Nuraini kini dikawal konferenasi serikat buruh seluruh Indonesia yang akan menempuh jalur hukum untuk menuntut majikan Nuraini di Kuwait untuk membayar gaji selama 9 tahun. Selama saya kerja 9 tahun dan kemudian tidak pernah saya dikasih bagi. Setiap saya minta lagi, ya dikumpul saya, dikumpul mulai.